Kita awali polis lain hari ini dengan informasi penggerebekan dua orang pembegal sadis di Lampung, Tengah, Lampung. Keduanya tergabung dalam jaringan begal antar kabupaten yang tak segan melukai korbannya. Tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung, Tengah menggerebek Herman, residivis pembegal sadis saat tidur di rumahnya di kawasan kampung Haduyang, Padang, Ratu Lampung, Tengah. Polisi juga menangkap Apri Sal, tetangga yang juga satu tim dengan Herman. Kedua pelaku terakhir beraksi di wilayah Kecamatan Gunung Sugih. Mereka terkenal sebagai pembegal sadis yang tak segan melukai korbannya dengan sejata tajam. Bersama Kim Resmok menuju ke rumahnya dan segera sembilan penangkapan dan kebawa kekuatan di Lampung, Tengah. Demi hasil penggeledahan rumah kedua pelaku, polisi membawa satu unit kuda motor yang diduga hasil curian serta barang bukti lainnya. Dari Lampung, Tengah, Lampung, Roy Perleoli Ayus melaporkan. Pencuri dengan modus kencan sesama jenis diringkus tim gabungan Polres Pare-Pare. Saat ditangkap, pelaku berusaha kabur dengan cara melompat dari mobil petugas. Anto tak berkutik saat dibukuk tim gabungan Polres Pare-Pare di jalan raya kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Anto dibukuk setelah aksi pencuriannya di berbagai tempat meresahkan warga. Meski dalam pengawalan ketat, namun Anto nekat berusaha melarikan diri dari polisi saat dalam perjalanan. Polisi pun melepaskan tebakan peringatan dan meringkus pelaku. Jadi modus pelaku, pelaku memasuki rumah kos, kemudian mengajak kencang dengan sesama jenis. Pada saat korban kelelahan, pelaku mengamankan dua buah HP, kemudian membawa lari. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolres Pare-Pare untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Iksan Ansari, AINews, melaporkan.